Malam, Presiden Jokowi Dodo putuskan untuk menunggu hasil sidang paripurna terkait pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Komisi Kepolisian Nasional sudah menyiapkan 8 nama calon Kapolri jika Budi Gunawan tidak lulus uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Menunggu. Itulah sikap yang diambil Presiden Jokowi Dodo saat dimintai tanggapannya soal kontroversi pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Presiden akan menunggu hingga sidang paripurna DPR selesai di gelar Kamis 15 Januari. Dalam proses ini kemudian ada penetapan tersangka oleh KPK. Kita menghormati. Kita menghormati KPK. Ada proses hukum di sini. Tetapi ini juga ada proses politik yang ada di Dewan. Kita juga menghargai Dewan. Dan oleh sebab itu sampai saat ini saya masih menunggu mungkin nggak tahu paripurnanya di Dewan kapan. Nah setelah selesai itu nanti baru akan kita putuskan kebijakan apa yang akan kita ambil. Terkait tugaan rekening gendut Budi, Presiden Jokowi mengaku telah mendapat klarifikasi. Menunjukkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri juga merupakan rekomendasi dari Kompolnas. Sejak Komjen Polisi Budi Gunawan ditetapkan KPK sebagai tersangka, Komisi Kepolisian Nasional menyiapkan delapan nama calon Kapolri lain. Delapan nama yang akan dicalonkan kembali adalah Komjen Pol Badrodin Haiti, Komjen Pol Dwi Priyatno, Komjen Pol Suhardi Alius, Komjen Pol Putut Eko Bayuseno, Komjen Pol Joko Mukti Haryono, Komjen Pol Anang Iskandar, Komjen Pol Saud Usman, dan Komjen Pol Boy Salamudin. Sebelumnya, Kompol Nas mengajukan nama Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri bersama delapan nama lainnya pada Presiden Jokowi Dodo. Mepetnya waktu seleksi menjadi dalih Kompol Nas untuk tidak mewawancarai nama calon Kapolri, termasuk minta masukan dari KPK dan PPATK. Tim Liputan melaporkan untuk NET.